Intro Sementara kepolisian sektor Tenayan Raya mengamankan seorang pria pelaku percobaan pencurian sepeda motor di Jalan Satria, Kelurahan Raya Josari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru. Tersangka berhasil diangkap warga dan diserahkan ke polisi setelah korban memergoki pelaku saat akan mencuri sepeda motor. Ini adalah rekaman kamera pengawas atau CCTV. Detik-detik percobaan pencurian sepeda motor yang terjadi depan sebuah toko ponsel di Jalan Satria, Kelurahan Raya, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru. Dalam rekaman CCTV, terlihat juga pelaku yang belum berhasil membawa kabur sepeda motor langsung pergi meninggalkan sepeda motor. Pelaku berlari meninggalkan sepeda motor sasarannya karena aksinya diketahui korban pemilik sepeda motor. Meski berupaya kabur dari kejaran masa, akhirnya pelaku berhasil ditangkap warga dan diserahkan ke polisi untuk ditindak lanjuti. Tersangka diketahui berinisial RR 22 tahun, warga Jalan Abidin, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Kepolsek Tenayan Raya, Kompol OKM Syahrial mengatakan, terduka pelaku percobaan pencurian diduga berjumlah dua orang yang datang ke lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor. Pelaku tidak berhasil membawa kabur sepeda motor korban dikarenakan rem cakram sepeda motor di Gembok. Pada saat itu korban menaruh motor di depan tokonya dengan posisi cakram tergembok tetapi kunci motor tertinggal. Kemudian datang dua orang pengendara, kemudian satu orang untuk mengambil motor tersebut. Tetapi dihentikan oleh masyarakat, karena juga motor tersebut ternyata digembok cakram. Berarti pelaku ini sempat dihajar oleh warganya? Pelaku sempat dihentikan oleh warga sekitar. Pelaku ini ada sedikit? Pelaku belum. Selama dalam pemeriksaan tersangka diamankan di balik juruji besi mawosek Tenayan Raya, Polresta, Pekanbaru. Ahal Leila Isnin melaporkan.